Tangan adalah yang pertama kali meraih apapun di dunia ini Selawi Dalam bahasa jahat maknanya Senenge, lanang, wedo Pikiran, batin, dan sahabat Bagusnya dia akan menjadi kuat secara psikologis Dalam apa yang dilakukan kemungkinan lebih popul Kalau dia punya 3 kari mayor, itu nilainya A Tidak tahu ya juga Langsung, gaso, tangan, kuat so Garis tangan secara live Aduh, rusak, rusak Satu kamera ke tangannya Pak Deni Satu kamera terus langsung dibaca Ini konten Corona Main-main Ya ini saya mesti, wong ini kan Ngomong itu permintaan teman-teman ya Ini, kalau garis seperti ini Rekan-rekan bisa melihat Ini garis yang sudah berkembang Ini garis yang tidak dari lahir ada begitu saja Ini garis yang sudah cukup mulai matang Karena ini garis yang mulai kelihatan Garis mayornya sudah sangat jelas Sangat jelas sekali Garis minornya juga mulai kelihatan Garis-garis minornya mulai kelihatan Ini Nah ini, misalnya ini Ini dalam garis minor ini berkaitan dengan Potensi-potensi berkaitan dengan pernikahan Di sini Di sini Nah ini Kalau semakin banyak garis-garis Ada di sekitar sini Atau sekitar sini Ini menandakan Kemungkinan seseorang Akan berapa kali nikahnya Wow Wah Semakin garisnya banyak Katanya primbon loh ya Itu Semakin banyak akan Menikah Nanti di cut ya Nah ini Nah ini terus Sensor ya Kemudian yang ini Ini garis pikiran yang Kalau kita ini Dari awal sudah bagus Nah sekarang dalam Ini Ini masih Ada tiga Penyimpangan penting Pikirannya masih kurang fokus lagi Nah ini Ini karena ada yang satu Dua Dan yang mau mempait garis keberuntungan ini Nah ini Ini keberuntungan waktu mudanya sangat bagus Tapi tengah umur ini Belum kelihatan garis ini kosong Aduh Nah ini Ini harus diisi Aduh Ini harus diisi Ini nanti dinaikkan lebih dalam Naik 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 Sampai Nah Nanti Itu caranya Nanti Nanti ada Terus di belakang Jadi Ini secara Perasaan Kelihatan Sudah sangat Gamblang Rasanya sudah sangat gamblang Cuma Ini juga belum Belum ada Naik lagi Ini kan Bisa ke sini Atau bisa ke sini Kalau naik Kalau ini ke sini Berarti Mas ini Seseorang yang akan Mencintai keluarga Dan istrinya Benar-benar Luar biasa Cinta Total Nah Ini belum Ini belum kelihatan Belum utuh Kater 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 Nah ini Nah ini yang Yang dari garis ini Ini ada sedikit Kekurangan dari semua garis Yang sudah bagus Ini kekurangannya Maaf ya Ini Ini adalah Sungainya melebar Ini harus ditutup Ini harus ditutup Karena apa Dalam konsep Primbon Jawa Penutupan sungai Atau Enggai wadu Upong bentung Inilah Nanti yang akan Menentukan seseorang Seperti apa Kedepannya pada umur-umur Yang saya katakan tadi Nah ini Ini yang Ini harus Dimunculkan Dimunculkan Ini nanti bisa Ditembuskan Ini bisa Tembus ini Akhirnya Nyambung dengan Garis Yang dianggap Daya tahan hidup ini Sehingga Apa yang dimiliki Kemungkinan dia Akan lebih Lebih baik Dalam hal Kehidupan Secara menyeluruh Karena saya katakan Dalam konsep meramal Garis ini kan juga Dibagi Pikiran Batin Dan Sahabat Kalau kita lihat Ini berkaitan dengan Pikiran Kalau saya tengah Di agi perasaan Dan di daerah sinilah Seseorang sering dibaca Apakah dia oke Punya apa enggak Misalnya Urusan Perkencuan Oh Saya yang membaca Oh iya Oh iya Ini Ini garis yang Sudah bisa dibaca Tapi belum utuh Sudah ada Kebaikan Tapi Kelemahannya juga Sudah kelihatan Tapi kan Kesempurna Hanya milik Allah Ya itulah Ya itulah Ini juga sama Garis yang sudah Bisa dibaca Maksudnya Bukan garis murni Dari awal lahir Maksudnya sudah Ini Warnanya hampir sama Ini nilai perasaan Sudah mau ninggi Mau ke arah Keluarga Tapi juga sama Ininya melibar Antara pikiran Dan daya tahan Ini kurang Kurang Bentet lah Kurang nutup Hampir sama Ini harus ditutup Ini sudah ada garis Transparansinya Sudah kelihatan Ini nanti Kalau ini ditutup Baik ilmunya Hartanya Mungkin apapun Mungkin nanti bisa Dalam rumah sangganya Katanya bisa kumpul Bisa satu Satuan Ini daya tahan Ada Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ini ada kurang satu Kurang satu Untuk garis standar Mayornya minimal Ini kan sudah Tujuh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Apa yang selain Ini tadi Ini Menunjukkan Ini nanti Kalau ini bisa Nyambung sampai Ini Kenceng Ini Ini kan Kayak naik Ini Ini di Di penimbun Dikatakan Nanti Bisa pegang Uang besar Kaya Kalau kaya Tidak Karena kaya Ada tanyaan Sini Hanya Memegang Uang Cuma Permasalahannya Ini harus Ini kalau bisa Ini Jangan ke sini Ini harus Di sini Ini Naik Nah ini Kalau gini Ini bisa dikatakan Kalau umur Tuhan ya Tetapi Tahan sehat Ini karena Kurang Kurang Bagus Kalau ini Nembus ke sini Kurang Bagus Karena ada Tanda silang Terganggu Semua Pikiran Batin Sahabatnya Terganggu Karena ini Mengganggu Nah ini kan Kayak ada Tanda bintang Ini kurang Bagus Ini harus Dikembangkan Ke sini Ini ke sini Dan ini Nanti Biarkan Ditembus Ini Tapi sudah Lumayan lah Garis ini Tapi masih Belum Masih Belum Sudah Ini karena Harus Dikeluarkan Ini Kalau enggak Ini hanya Beruntung Waktu mudah Kalau ini Nanti Ini harus Ditembuskan Yang ada Transparansi Kecil Ini Ini harus Sampai Tebel Sampai Kayak Gini Ini Nanti Sampai Ini Bagus Keberuntungannya Sampai Tua Akan Bagus Kalau garis Kekayaan Tidak Kelihatan Belum Kelihatan Belum Kelihatan Pokok cukup Oh iya Aku sisakan Makan Ini mahasiswa Hmm Ini Wajah 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 Ini ya Ya ini Daya tahannya Sangat Luar biasa Ini Ya ini Daya tahan Hebat Survivalnya Sangat Hebat Dan Dia bisa Memegang Sesuatu Ini Langsung Nutup Nyampe Ke tangan Ini Bahwa Ini sudah Nutup Umur segini Tapi sudah Nutup Kenceng Semuanya Ditutup Sudah Kenceng Cuma Ini yang Perlu Dikembangkan Ini Dinaikkan Karena Juga Ternyata Ya ini Mulai Ada keraguan Kuat Apakah Seseorang Yang sangat Mencintai Istri Apakah Seseorang Yang Cinta Harta Nah ini Kelihatan Nah ini Harta Nah ini Halo ini Nanti Naik ke sini Memanjang Ini Nanti Lebih Seseorang Dianggap Mencintai Harta Tapi Kalau ini Naik ke sini Dianggap Seseorang Yang Mencintai Keluarga Dan Istri Ini Garis Pikilannya Bagus Sampai Punca Ini Nah ini Garis yang Bagus Seperti ini Ini kan Tidak Begitu Banyak Guratan Kan Ya kan Nah ini Garis Yang Bagus Jadi Tidak Begitu Banyak Tidak Ada Rantai Tidak Begitu Banyak Halangan Cuma Ini Apapun Yang kamu Lakukan Kamu harus Dengan kerja Keras Tidak Bisa Lihat Kenapa Tidak Ada Tanda Keberuntungan Karena Hanya Karena Kelahiran Tapi Hanya Kerja 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 Karena Ini Tidak Kelihatan Garis Yang Kesini Yang Kesana Tidak Kelihatan Kalau Ini Nanti Bisa Naik Transparansi Kelihatan Ini Kecil Ini Bisa Naik Sampai Kesini Terus Ini Nanti Tembus Berbentuk V Itu Bisa Menjadi Kaya Tapi Ini Harus Tembus Tembus Saran Ini Tapi Yang Penting Ini Dulu Garis Keberuntungan Ini Ada Garis Jelas Bermikah Tidak Ada Yang Lain Ganya Aman Anak Anak Juga Maksimal Tiga Ini Harus Dimunculkan Ini Nanti Harus Dimunculkan Berbentuk Seperti Gunungan Kalau Ini Nanti Dimunculkan Berbentuk Seperti Gunungan Kamu Akan Dapat Sesuatu Yang Berkaitan Dengan Kalau Di Primbon Atau Di Teman Teman Anu Kan Namanya Junjung Derajat Derajannya Tinggi Itu Ini Nilai Lebihnya Kamu Sudah Punya Tinggal Mengisi Keberuntungan Harus Kerja Keras Jadi Tadi Kita Sudah Praktik Membaca Garis Tangan Tadi Ada Yang Lumayan Ada Yang Bagus Ada Yang Kurang Yang Jadi Masalah Ini Bagi Yang Kurang Kurang Ini Pastinya Pengen Memperbaiki Itu Bagaimana Ada Gak Sebenarnya Metode Untuk Memperbaiki Garis Tangan Itu Lewat Apa Ya 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 Kalau Di Kejawen Ini Kan Ada Penyakit Ada Obat Itu Dalam Konsep Kejawen Maksudnya Gini Saya Hanya Membaca Berimboan Berimboan Atau Buku Lama Itu Yang Menceritakan Tentang Raja Tangan Dan Ini Kalau Disitu Diterangkan Bahwa Apabila Seseorang Ingin Ada Nilai Keberuntungannya Tinggi Di Garis Berarti Dia Juga Tangannya Harus Terbuka Dia Lebih Banyak Berderma Misalnya Jadi Semakin Lebih Banyak Berderma Tangannya Terbuka Garis Keberuntungannya Itu Katanya Juga Akan Kelihatan Demikian Juga Orang Yang Katanya Pikirannya Itu Buntu Sering Apa Katanya Kalau Di Buku Buku Itu Harus Banyak Mendengarkan Ya Logika Kita Mungkin Dengan Ilmu Semakin Banyak Mendengarkan Keilmuan Logikanya Semakin Tambah Wawasan Itu Membantu Terhadap Pikiran Yang Buntu Membongkar Itu Demikian Juga Untuk Teman-teman Yang Berkaitan Dengan Supaya Nilai Rasanya Yang Berat Nilai Perasaan Ya Harus Ditumbuhkan Dengan Mulai Mencintai Banyak Hal Mencintai Tanaman Mencintai Hewan Mencintai Temannya Dalam Tanda Petik Bukan Terus Cinta Ini Maksudnya Perasaan Itu Muncul Simpati Empati Itu Terlihat Semakin Simpati Empati Terlihat Itu Nanti Perasaan Terhadap Keluarga Juga Semakin Dalam Semakin Dalam Itu Kalau Di Disitu Ada Jalan 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 Yang Lebih Metafisik Karena Ada Orang Biasanya Kalau Jalan Rasional Misalnya Untuk Berderma Memang Jalan Jalan Untuk Berderma Tidak Metode Lain Metode Metafisik Ada Kalau Di Kejauhan Ini Banyak Hal Misalnya Gini Seseorang Yang Ingin Doanya Mustajabah Kalau Mungkin Menutup Teman-teman Yang Islamnya Alim Atau Ngaji Bondoknya Oke Itu Salah Satu Yang Terbaik Kan Tetap Banyak Membisu Tidak Mengemuntari Semua Hal Tidak Memaki-maki Tidak Terlalu Gibah Tidak Gitu-gitu Kan Ada Yang Itu Ternyata Juga Punya Perubahan Terhadap Diri Itu kan Metafisik Kita Menerangkan Itu Tetapi Kalau Seseorang Lebih Mampu Mendengarkan Dengan Bagus Lebih Mampu Melihat Hidup Lebih Jelas Lebih Simpati Lebih Empati Ini Akan Mengubah Terhadap Psikologi Si pemilik Tangan Itu Tadi Dengan Sendirinya Dan Sedangkan Kalau Kita Melihat Secara Pelajaran Kejawen Ini Struktur Kejawen Semakin Diperjelas Semakin Perjelas Misalnya Gini Orang Yang Lebih Tua Kita Harus Lebih Meninggikan Umurnya Lebih Tua Semakin Turun Semakin Turun Satu Piramidanya Jelas Struktur Dijaga Terus Terus Yang Kedua Karena Bahasa Di Jawa Ada Bahasanya Bahas Kasar Bahasa Yang Memang Bagus Dan Ada Bahasa Yang Halus Disarankan Diperhalus Supaya Tangannya Halus Maaf Seperti kita Memaki-maki Teman Kurang-kurang Diperkenankan Karena Menghilangkan Energi Berkaitan Dengan Sampai Kehalal Itu Berpengaruh Ya kita Maaf Ya itu Saya juga Tidak Tidak Paham Itu Saya Hanya Membaca Di Kurangi Akhlak Itu Tadi Akhlak Ini Abun Ayam Mantap Produksi Dari Bermawan Memperbaiki Garis tangan Ini Akibat Memperbaiki Garis tangan Nah Dengan Sendirinya Cekinya Bagus Cekinya Bagus Mak Tadi Saya mau Tanya Berarti Saya Dari Tadi Mendengarkan Menyimak Berarti Sebenarnya Ini Bukan Ramadhan Tapi Membaca Apa Yang Sudah Diperbuat Ya Ya Bukan Kita Punya Prediksi Dari Yang Ada Disini Berarti Membaca Hengkaman Yang Ada Ya Kalau Juga Prediksi Sudah Ada Rekaman Prediksi Kita Kedepannya Seperti apa Dan Dari Yang Terlihat Seperti apa Sedangkan Kalau Kita Memang Membaca Yang Katanya Yang Prediksi Masa Lalu Yang Pernah Lama Itu Di Tangan Kanan Katanya Tangan Kanan Cuma Saya Kurang Begitu Banyak Karena Pelajaran Lebih Dulu Lebih Banyak Baca Yang Yang Masa Depan Itu Gurat Jadi Semakin Menumbuhkan Kekayaan Di konsep Kejawen Rama Itu adalah Dharma Semakin Berdharma Garis Keberuntungan Akan Semakin Terlihat Semakin Banyak Memaki Teman Temannya Garis Perasaan Akan Semakin Buntu Ya Kalau Saya Tidak Sampai Sejauh Itu Hanya Saya Bacanya Jadi Kalau Rekan Tadi Saya Katakan Lebih Biar Wawasan Pengetahunya Luas Itu Banyak Mendengarkan Disitu Dikatakan Gitu Kita Mengurangi Pembicaraan Tapi Lebih Banyak Mendengarkan Punya Potensi Pikirannya Lebih Cerdas Gitu Gitu Bray Jadi Bisa Diperbaiki Intinya Begitu Dan Akhirnya Cara Memperbaikinya Ya Dari Dalam Diri Kita Sendiru Bisa Melalui Cara-cara Yang Yang Paling Mampu Kita Lakukan Apa Dengan Dengan Apa Yang Bisa Kita Punya Kalau Misalnya Punya Banyak Rezeki Kalau Garis Kebuntungannya Kurang Bagus Berderma Itu Jalannya Tapi Kalau Untuk Berderma Aja Gak Bisa Minimal Akhlaknya Diberbaiki Penting Sekali Karena Nabi Itu Menyempurnakan Akhluk Dan ini bukan Ramalan Ini kok Jadi Ke Nabi Tak Bikan Lari Ikro Surah pertama Ikro Gitu Brahim Makanya Brahim Kita akan Kembal Akan Dilanjur Nanti Dengan Pembahasan Pembahasan Banyak Sekali Loh Kita Bicara Primbun Ramal Meramal Itu Tidak Hanya Tangan Di Jawa Nanti Boton Waduh Itu Nanti Setelah Ini Yang penting Kalau ini Ramai Kita lanjutkan Kalau Enggak Ya Susah Enggak Ada Dana Brahim Subscribe Subret Oke Saya mau lanjut Perasaan cinta Yang Aduhai Nah Aduhai Nah Ini Ini Orang Yang Kalau Sudah Ngomong Tentang Perasaan Atau Jatuh Hati Tidak Akan Ragu Ragu Karena Ini Tanda Yang Paling Bagus Itu Kelihatan Ini Bisa Seandainya Seseorang Mencari Cintanya Ini Sangat Bagus Sangat Luar Biasalah Seseorang Mendapat Cintanya Dari Orang Yang Dalam Prediksi Brimboan Yang Tangan Seperti Ini Akan Punya Cinta Yang Maksimum Ada Bengkok Bisa Memor Habis Memor Aku Ngomong Su Wifi Luruh Luruh Luruh